Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Untuk di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik lagi dan semoga trik ini nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya Jadi di trik kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana caranya membuat pisau di rumah kita itu menjadi keras-keras baja dan juga menjadi lebih tajam lagi teman-teman Jadi dengan cara sederhana saja dan nanti teman-teman bisa langsung praktekin di rumah Oke teman-teman, untuk pisau-nya disini saya menggunakan pisau yang berbahan stainless ya Jadi untuk trik ini bisa diaplikasikan di pisau yang berbahan stainless dan juga yang berbahan besi teman-teman Oke untuk langkahnya seperti ini, pisau ini kita bakar terlebih dahulu di atas kompor Bisa menggunakan kompor ataupun juga bisa menggunakan bara api yang terbuat dari kayu teman-teman Tapi lebih mudah kita menggunakan kompor saja, jadi ini kita bakar di bagian besinya saja Karena ini ada gagang kayunya tidak bisa dilepas ya Sebenarnya bisa tetapi kita cari yang simple saja, jadi kita bakar di bagian sini saja teman-teman Oke teman-teman Kemudian untuk pisaunya saya tinggal kita tunggu sampai benar-benar panas Kemudian sambil kita nunggu kita siapkan ramuannya teman-teman Disini saya menggunakan garam ya, garam dapur seperti ini, garam meja ini kita taruh di air Jadi untuk menaruhnya saya menggunakan botol supaya lebih mudah nanti untuk tercampur Jadi kita masukkan saja, disini saya gunakan setengah ladah teman-teman Kita masukkan ke dalam botol seperti ini atau langsung ke ember juga bisa Jadi ini hanya sebagai tempat saja supaya lebih mudah untuk tercampurnya teman-teman Oke sudah cukup Kemudian ini kita kocok saja sampai dia benar-benar larut ke dalam airnya Oke disini sudah saya sediakan wadahnya teman-teman Jadi airnya akan saya tuangkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan Jadi untuk wadahnya nanti bisa menyesuaikan, bisa menggunakan ember ataupun menggunakan tempat yang agak lebar Oke sudah cukup, kita ambil pisaunya teman-teman Oke teman-teman ini pisa yang sudah kita bakar tadi, ini masih benar-benar sangat panas sekali Jadi caranya seperti ini teman-teman, ini tinggal kita rendam saja ke dalam air Jadi caranya kita masukkan ke dalam air untuk bagian ujungnya terlebih dahulu seperti ini Ini benar-benar masih panas teman-teman Bagian ujungnya terlebih dahulu seperti ini Oke kalau sudah tinggal kita rendam semuanya seperti ini Oke kita diamkan saja Kita tunggu sampai dia agak dingin teman-teman Oke sudah dingin teman-teman Kemudian untuk proses selanjutnya ini tinggal kita asah manual saja sampai si ininya tajam Untuk mengasahnya saya akan menggunakan amplas halus saja teman-teman Oke teman-teman setelah saya asah kurang lebih hasilnya seperti ini sudah sangat mantap sekali Kita akan uji coba seberapa tajam si pisau dapur ini teman-teman Pisau dapur yang harganya kurang lebih di bawah 10 ribu ini kalau tidak salah teman-teman Jadi pisau murah akan tetapi hasilnya sangat mantap sekali seperti pisau yang sangat mahal sekali Di sini sudah ada kertas saya akan uji coba seberapa tajam Kita bisa lihat teman-teman setelah saya asah ya Lumayan teman-teman Lumayan mantap sekali pisau yang harganya murah menjadi tajam seperti ini Nah bisa terlihat Di bagian sini sobekannya sangat rapi sekali Nah terlihat teman-teman Jadi pisau sekelas pisau dapur seperti ini untuk ketajaman yang seperti ini sudah sangat cukup sekali ya teman-teman Jadi cukup untuk memotong-memotong bahan-bahan yang kita gunakan untuk memasak Oke sebentar kurang lebih seperti ini akan saya dekatkan kameranya Jadi sudah menjadi sangat tajam sekali ketika kita gunakan seperti ini teman-teman Wow mantap sekali Ini ada sisa kentang yang kemarin Wow Mantap sekali teman-teman Benar-benar sangat tajam ini ya Terlihat seperti ini Wow Dan ini ketajamannya menjadi lebih awet karena apa teman-teman Karena tadi pertama sebelum kita asah Kita tadi bakar dan kita celupkan ke dalam air garam Itu namanya disepuh teman-teman Jadi biasanya teknik seperti itu digunakan untuk pandai Digunakan para pandai-pandai besi ya Orang yang sering membuat pisau dan juga pedang ataupun samurai Jadi cara seperti itu sangat efektif sekali untuk mengawetkan si besi atau stainless seperti ini Jadi ini lapisannya besinya stainless ini kurang lebih sudah seperti baja Jadi menjadi lebih keras Tadi sebelum saya bakar seperti empuk itu teman-teman Jadi setelah saya bakar dan saya celupkan ke dalam air Permukanya menjadi seperti lebih keras Jadi teman-teman nanti bisa coba di rumah dan bisa dilihat hasilnya nanti Jadi cara ini sangat efektif sekali ya teman-teman Nah ini sangat tajam sekali Jadi kita tidak perlu menggunakan pisau yang mahal untuk mendapatkan hasil yang sangat bagus seperti ini Nah cukup menggunakan cara seperti tadi teman-teman Jadi itu tadi cara untuk membuat si besi atau si stainless menjadi seperti baja Dan juga untuk ketajamannya menjadi lebih awet teman-teman Jadi caranya seperti tadi cukup mudah sekali teman-teman bisa praktekin di rumah Oke teman-teman semoga trik ini nanti bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik ini bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton